Hai everybody, Ray Jensen Radio Podcast. Sekarang dengan Chef Yuda Bustara, top celebrity chef di Youtube di Indonesia dan Malaysia, AFC. Sekarang acara lo ada di mana aja Yud? Sekarang ada di 13 negara, tapi itu rerun sebenarnya. Jadi Urban Cook, nama cooking show saya, ada di Asian Food Channel. Kalau di Asian Food Channel berarti ada di 13 negara, jadi 13 subtitle. Oke, terus apa tema Urban Cook kalau yang belum nonton? Urban Cook itu emang represent gue banget sih. Jadi pada saat pembuatannya itu kan gue menjadi tim kreatifnya. Jadi gue yang benar-benar membuat konsep acaranya. Itu sebenarnya tentang cowok yang males masak di rumah. Jadi dia ngajarin tentang cara-cara urban untuk memasak suatu menu yang ada di restoran tapi bisa dimasak di rumah dengan bantuan teknologi. Jadi gak pake ulekan, gak pake tradisional tapi pake kayak food processor atau gak pake alat-alat yang canggih. Oke, dan acaranya udah berapa lama? Acaranya 5 season. Wow, nice. Itu termasuk panjang buat cooking show dan juga sekarang masih diriran jadi masih banyak yang nonton kadang-kadang gitu. Terus, soalnya gue inget kan acaranya di Kompas TV pertama kan? Betul. Jadi itu memang acaranya dari Kompas TV dulu. Akhirnya Kompas TV, akhirnya dibeli sama channel luar. Sama Asian Food Channel. Dan juga tiba-tiba secara random kadang-kadang kalau gue di Malaysia, gue sering nonton di TV3. Oke. Gak tau siapa yang ngejual tapi karena duitnya gak masuk ke saya. Oh gak masuk ya kalau kayak gitu ya? Enggak, karena itu beli putus. Oh oke, oke, oke. Jadi gak apa-apa lah saya dapet efek dikenal oleh orang-orang. Jadi kalau jalan-jalan ke Malaysia atau ke Singapura, Vietnam, ada yang nyapa atau gak. Bahkan yang nyapa itu orang-orang industri, orang kayak chef atau gak orang-orang hotel. Nice, nice, nice. Oke, oke, oke. Dan pertama kita mau ngomongin dulu background lu. Gimana lu bisa sampai seterkenal dan setop sekarang istilahnya. So ceritain lu dulu sekolah masak. Jadi awalnya adalah dari kecil, ini mulai dari gue kecil ya. Jadi gue tuh suka masak umur 7 tahun. Dimana semua orang nonton Doraemon, gue nontonnya Ibu Siska sama Om Rudy. Aroma. Aroma, SCTV jam 7 pagi. Dan juga, jadi dari kecil emang gue udah disupport keluarga. Banyak di era gue, era kita lah, yang orang tua tidak men-support anaknya untuk jadi chef. Jadi lebih pilih jadi dokter atau gak jadi lawyer gitu. Tapi keluarga gue tuh tau dan men-support 100%. Jadi setelah gue SMA lulus, jadi gue langsung sekolah perhotelan. Waktu itu dibebaskan untuk sekolah dimanapun. Cuman gue gak suka jauh-jauh dari Indo. Jadi gue pilih Taylor's College. Kayak si Hans. Taylor's, di Malaysia bener. Taylor's itu punya double degree di Perancis juga. Jadi in the end of the curriculum, kita ke Paris juga. Dan juga menurut gue, kampusnya saat ini tuh jadi one of the best in the world lah untuk hospitality. Dan jadi gue, banyak yang nanya nih, sebenernya ambil apa sih culinary atau hospitality? Gue tuh ambil hospitality management sebenernya. Cuman di dalamnya gue dapet culinary dan juga food science. Itu yang membuat gue tertarik. Jadi setelah kuliah, terus gue, internship deh tuh dimana-mana. Di hotel pernah. Jadi room service pernah. Jadi, pokoknya ngegosok kamar mandi pernah, sampai menjadi receptionist pernah, concierge pernah. Semua bagian hotel pernah saya jalanin. Terus, Di luar negeri? Apa di Indonesia pernah juga? Waktu dulu di Malaysia. Oh di Malaysia. Di Westin Hotel. Dan juga Ritz Carlton. Terus, gue penasaran. Karena kayak waktu angkatan di bawah gue, waktu gue di Paris. Itu tuh banyak yang dari Taylor juga. Apa double degreenya ke Parisnya tuh sama Kordom lu, kerjasamanya? Kalau Taylor itu dulu sama Universiti de Toulouse-Lemiral itu di Toulouse. Oh oke oke. Jadi banyak yang ke Toulouse. Oke oke. Iya, soalnya beberapa. Banyak, oh iya gue habis dari Taylor. Iya, biasanya double degreen. Jadi mereka diputar-putar aja. Entah dari Toulouse ke Malaysia, atau enggak Malaysia ke Toulouse. Jadi memang kita dipersiapkan untuk bahasa Perancis juga. Dan lu kerja di semua divisi hotel, dan paling enjoy yang masak? Paling enjoy yang masak. Sampai internship kedua, akhirnya gue di fine dining di Malaysia. Itu top fine dining, namanya third floor. Mungkin sekarang udah gak ada. Pokoknya Datin, Raja, semua makan disitu. Dan disitulah gue belajar, develop untuk, oh ini loh fine dining. Oke. Dan lu dari awal training? Dari awal training. Abis selesai kuliah, akhirnya gue pengen kerja. Tapi gue bosen di Malaysia, akhirnya gue pindah ke Melbourne. Oke. Melbourne, pengennya fine dining, tapi dapetnya di Crown Casino Melbourne. Itu gue ditaruh di banquet. Wah, itu gila sih kalau banquet. Itu adalah masa-masa tersulit gue. Karena di banquet itu kerjaannya untuk meng-cater. Bukan seratus orang, tapi seribu atau bahkan tiga puluh ribu orang kalau Crown Casino. Karena paling besar di sana banquetnya. Dan juga itu, gue kayak setahun di Melbourne, tapi gue tidak pernah melihat Melbourne. Lu di bagian apa banquet? Banquetnya gue waktu itu macam-macam sih. Yang paling, yang paling berat adalah gue harus masak stick untuk tiga ribu orang waktu itu. Dan stick, gue tuh waktu dulu gak segede sekarang, gue tuh kecil. Jadi ngebayangin lu tiga ribu stick untuk namanya Logis Party kayak Oscarnya Melbourne lah. Dan itu gue bener-bener stress, bener-bener capek. Ya cuman yaudah gimana lagi mau dijalanin. Tapi ada momen itu di saat, di saat momen itulah gue kayak, gue gak mau masak lagi. Kayak, maaf pak, kayaknya aku harus pulang gitu. Akhirnya gue pulang. Gue dulu di, gue pernah kerja di Hotel Mulia kan. Ditaruh di banquet nih. Gue dulu masak buat weddingan politik, orang politik gitu. Lapan ribu orang. Yang paling berat gue, sampai sekarang gue kalau merem aja gue inget-inget masih berasa capeknya gitu. Kalau gue masak buat lapan ribu orang itu kambing guling. Suruh dibun, hole. Gue tiga hari gak pulang coy. Gue tiga hari gak pulang di Mulia. Itu wah gila sih. Kalau banquet itu kerjanya sangat berat. Banquet itu memang bukan masak satu dua orang, tapi masaknya ribuan. Jadi emang kalau ditaruh di banquet, lu bener-bener ngerti caranya produksi masak yang besar tuh gimana. Tapi tuh gue mengambil positifnya adalah, kadang-kadang gue kalau meng-cater satu seorang tuh kayak, ya gampang banget. Itu jadi gue tau time managementnya, apa yang harus dikerjakan dulu, minggu hari ini buat apa. Jadinya gue terbiasa sekarang gitu. Oke. Dan lu balik? Jadi dari Melbourne itu gara-gara gue trauma, akhirnya gue bilang ke bokap gue, mah kayaknya, mah pah kayaknya udah harus pulang gitu. Karena badan tuh fisik udah secara mental, fisik dan mental tuh udah sakit gitu. Akhirnya gue pulang dan bokap gue waktu itu punya restoran vegan. Namanya Loving Hut, itu kalau di daerah Kemang. Oh daerah Kemang. Loving Hut tuh franchise, jadi bokap gue beli franchise. Loving Hut itu vegan pertama di dunia lah untuk franchise yang besar. Nice. Dari mana-mana. Jadi dia buka di Kemang, dan pada saat 8 tahun yang lalu tuh belum ada. Kayak zaman sekarang, orang gak tau vegan itu apa. Jadi memang agak struggle. Dan gue bantuin di situ. Kayak bantuin masak vegan. Yang biasanya gue masak ayam kalau digoreng jadi orange, jadi coklat gitu. Ini ayamnya gak berubah-ubah warna. Jadi emang yang gue pelajarin di sekolah enggak ada gunanya juga gitu. Jadi emang teknik dan juga itu susah banget. Jadi gue hanya bantuin bokap gue di situ aja. Sekarang masih ada restorannya? Sekarang udah gak ada, udah tutup. Karena sebenarnya beberapa tahun buka, pada saat itu yang makan tuh orang-orang tua. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak muda vegan. Kalau zaman dulu tuh susah banget untuk ngenalin vegan kayak, kenapa satenya palsu? Kenapa dagingnya palsu? Buat apa gitu? Mungkin lo harus buka lagi men. Mungkin harus buka lagi. Gue yakin sekarang kalau misalnya ada restoran vegan, apalagi di ada muka Chef Yuda di depan pintunya gitu. Gue yakin pasti bakal sukses sih. Amin. Lu balik? Lu bosen? Masak? Atau bingung mau ngapain? Atau gimana? Jadi karena ada kerjaannya dari bokap gue itu, yaudah gue bantuin itu dulu. Tapi, gue masih pingin masak, cuman gue gak mau di restoran. Jadi, gue jadi food stylist. Oke. Gimana tuh? Soalnya itu kan pertama kali kita ketemu. Iya, pertama kali kita ketemu gue jadi food stylist. Jadi, gue sempat bekerja di sebuah perusahaan fashion. Gue jadi produser fotografi. Oke. Jadi, gue yang produksi, apa, yang foto-foto produk. Terus, gue berkenalan dengan banyak fotografer Indonesia yang ngajarin gue gimana caranya foto produk. Dari situ mereka ngajarin gue, daripada lo foto produk, mendingan lo foto makanan. Akhirnya gue diajarin. Karena lo safe juga. Iya kan? Jadi, gue diajarin foto makanan. Dan dari situlah, gue mulai suka dengan menata makanan, make up-in makanan. Sorry. Oke. Terus, akhirnya, gue dikasih sebuah artikel di majalah Clara. Kayaknya lo juga deh. Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau gak salah kita bareng atau gimana. Jadi, gue dikasih setiap bulan untuk menulis di majalah Clara. Menulis dan juga foto makanannya. Oh. Jadi, yud nih lo tulis setiap bulan resepnya, kata-katanya, dan juga fotonya. Nah, dari situlah momentum. Gue belum pernah ke mall, tiba-tiba diberitain orang, eh, Chef Yudaya yang nulis di majalah Clara ya. Gimana tuh rasanya? Itu gue belum masuk TV loh. Jadi, ada yang baca ternyata. Karena zaman itu, memang semua orang baca majalah. Yes. Dan mereka yang baca majalah, nyobain resep gue tuh effort banget kan pasti. Jadi, gue merasa, wah, ternyata majalah gokil juga ya. Jadi, dari majalah, tiba-tiba datanglah opportunity untuk, zaman dulu belum ada YouTube. Zaman dulu adalah kayak segmen di TV, kayak di TransTV. Akhirnya gue mencoba di situ, sampai akhirnya, gue dapet cooking show pertama gue, si Urban Cook itu di Kompas TV. Oke. Gimana ceritanya lu dapet cooking show itu? Ceritanya, ya, geng kita lah. Waktu itu, Ray Jensen, Isa Ora, dan juga Odi Jamil. Jadi, gue itu kenal Odi Jamil di audisi Masterchef. Kita berdua, audisi untuk masuk menjadi kontesan, Masterchef, season pertama, cuman gak boleh masuk, gara-gara kita bukan amatir. Iya, harus amatir kan kalau mau. Karena Masterchef harus amatir. Jadinya, gue sama Odi kecewa, tapi kita malah berteman. Akhirnya, si Odi itu, pertama punya cooking show sendiri, terus dia ngenalin gue ke producer gue, dan akhirnya disitulah gue punya cooking show sendiri, namanya Urbanku. Oke, yang jalan sampai sekarang. Yang jalan sampai sekarang, dan juga, itu yang membuat gue sebesar sekarang. Dan, setelah itu, lo bisa dari TV, lo berari, kan sekarang kalau TV, gue sih udah lama banget jujur gak nonton TV sih. Gue lebih nontonnya kayak YouTube. Sama gue juga. Gitu kan. Nah, lo gimana peralihan dari TV, sampai akhirnya bisa sekarang punya YouTube channel? Jadi, 5 tahun yang lalu kalau gak salah, Kokiku TV mengkontak gue untuk membuat kolaborasi YouTube channel. Zaman dulu tuh belum ada YouTuber. Yes. Jadi, gue termasuk cukup yang awal-awal, itu bukan karena gue mau, tapi karena gue diajak untuk collab sama Kokiku TV. Dan dari situlah mulai kerjasama, dan akhirnya gue dibuatin channel, Yuda Bustara. Akhirnya sampai sekarang kejadian. Dan resep-resep yang bisa dilihat di YouTube, ya itu resep saya dibantu dengan produksi Kokiku TV. Oke, terus lo kan di sini masaknya masak-masak yang simple, yang viewer-viewer bisa bikin juga di rumah. Sebenernya masakan restoran, tapi dibuat di rumah. Tau gak sih makanan yang paling hits di YouTube gue apa? Apa? Salad Hogband. Salad Hogband? Iya, tapi enak sih. Itu bener-bener monumental banget, sampai CEO-nya Hogband calling gue. Seriusan? Seriusan. Dan akhirnya minta input ke gue, karena semua makanan Hogband udah gue copy. Kayak ekrol, cekatuh, salad Hogband, beef teriyaki, semuanya udah ada. Sampai akhirnya gue mendapatkan suatu telepon suatu hari, mas CEO-nya Hogband pengen ketemu, pengen ngobrol. Akhirnya ngobrol lah gue. Akhirnya come up dengan, mereka minta input untuk makanan sehat. Seriusan? Gue imagine Hogband-nya malah marah gitu, oh enggak? Ternyata dia malah kerja sama. Malah kerja sama akhirnya. Jadi diambil positifnya, sekarang di Hogband ada namanya, pengganti nasi alias Shiratake. Keren ya? Iya nih, resep salad ala Hogband. Resep chicken roll. Itu sih yang gue suka. Jadi orang concern ke gue, untuk minta input, gimana supaya produknya mereka lebih dikenal sehat, atau enggak membuatnya lebih sehat lagi untuk masyarakat. Oke, oke. Dan lo sekarang, gimana menurut lo? Sekarang kan yang, kalau yang tadi lo bilang belum ada YouTuber, waktu jaman lo mulai, masih jarang banget lah, apalagi di Indo gitu. Dan sekarang kan udah, banyaknya luar biasa nih, YouTuber-YouTuber. Dan bukan di dunia masak doang kan? Emang udah masanya sih berubah. Gue juga udah gak punya TV sebenarnya. Jadi TV gue itu udah konek ke internet doang. Jadi emang gue 100% itu nonton dari YouTube. Seru aja sih ngeliatnya. Jadi banyak yang berkreativitas. Walaupun gue lebih suka nonton ibu-ibu rumah tangga yang masak dengan sincere-nya, dengan apa adanya. Karena emang resepnya real, daripada orang yang pengen jadi chef gitu. Kadang-kadang malah resepnya jadi pretentious. Kayak misalkan nasi goreng foie gras lah, apalah. Gue malah gak suka yang kayak gitu. Gue malah lebih suka kayak, resep nasi goreng pete. Yang direkamen cuma pake HP Nokia gitu. Kayaknya bukan Nokia juga sih. Pokoknya pake HP yang zaman dulu. Tapi resepnya bener-bener legit banget gitu. Gue lebih suka yang kayak gitu. Jadi seneng lah zaman sekarang, kalau gue mau liat inspirasi juga gak perlu jauh-jauh beli majalah gitu. Tinggal liat YouTube doang. Dan lu, menurut lu gimana, lu sekarang yang pastikan udah dibilang jadi celebrity chef. Amin. Ini title celebrity chef sebenernya. Lu lebih kemana? Lu lebih ke celebrity apa ke chef? Gue itu adalah chef yang happen to be on TV sebenernya. Jadi kayak, memang saya tidak, bukan dari kecil, aku pengen jadi celebrity chef. Tapi sekarang banyak sih yang begitu sih. Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang yang mementingkan fame sebenernya. Kalau kayak gitu agak susah sih. Karena lu akan melakukan apapun demi fame jadinya. Jadi kalau bisa, lihat apa passion lu, lalu fokus di situ. Karena passion gue emang masak dari kecil, yaudah gue masak doang. Tapi entah kenapa, orang suka. Jadinya ya terkenal. Cuma celebrity chef itu sebenernya gak masalah sih. Jadi kemarin gue tuh ke 50 best di Singapura. Dan ada satu pertanyaan yang gue tanya, yang gue sama teman gue tanya. Gue nanya ke Chef Daniel Ham. Oke. Chef nomor satu, ranking nomor satu di dunia. Iya, tahun lalu. Dari 11 Madison Park. Dari 11 Madison Park, New York. Kita nanya gini, apa pendapat Chef tentang celebrity chef atau enggak orang yang baru ikut kontestan MasterChef tapi ngaku-ngakunya Chef. Terus sih cuman bilang, sebenernya apapun passion lu, Chef itu banyak jenisnya. Mau masak di industri bisa, mau masak di TV bisa. Dan gak semua orang bisa melakukan semuanya. Jadi belum tentu juga Chef yang restoran bisa masuk ke TV. yang TV bisa masak beneran. Jadi emang Chef itu banyak jenisnya. Jadi terserah lu mau jadinya apa, karena gak semua orang bisa semuanya. Iya sih, kayak gue kemarin waktu lagi ide mau bikin di YouTube channel. Terus gue mikir kayak, gue kalau misalnya, gue kalau misalnya gue masak kayak resep-resep kayak begini gitu. Kayak yang lu masak. Itu pasti gak kena ke audiens sebeda banget sama lu yang itu. Karena kan lu, you're good kayak pembawaan, segala macemnya, itu lu jago kan. Kalau gue, gue setiap, ya kalau nanti mau cek Ray Jensen, gue ada beberapa. YouTube channelnya juga. YouTube channel. Itu, kayak dulu masak hanggang koki ku, gue liatnya aja kadang-kadang bosen. Karena gue ngomongin teknikal, apa segala macem. Dan, disitu gue sadar, kayak, ya bener kayak tadi lu bilang. Lu tuh kayak setiap orang, setiap chef, atau cook, itu ada keahliannya masing-masing. Bener. Jadi jangan pernah ragu, lu mau disebut celebrity chef, cuman lu kayak, ah gak enak kah, saya mau jadi chef aja. Enggak sih, sebenarnya setiap chef itu punya, keahlian masing-masing. Jadi, lu passionate aja, dengan apa yang lu suka. gitu. Yui, jadi, kan sekarang, bukan sekarang sih, dari zaman dulu, kan orang-orang yang di dapur nih, yang seumur hidup di dapur, taunya, liat celebrity chef, yang skill masaknya, gak sejago mereka. Siapa? Atau misalnya, operation, kitchen operationnya, gak sejago dia, gitu. Nah, terus abis itu diomongin. Tapi, ya itu tadi, orang yang di dapur, seumur hidup, ditaruh di depan kamera, disuruh masak. resep salat ala Hawk Ben, gitu, belum tentu bisa juga. Bener, bener. Jadi, just be, just do your passion lah. Jangan mengejar fame, karena kalau mengejar fame, usah nanti, kamu melakukan apapun. Sampai yang alay-alay, kamu lakukan. Jadi, jangan. Karena itu clickbait, saudara-saudara. Oke, jadi, resepnya Yuda di Youtube sih, sekarang sih gak ada, gak ada clickbaitnya sih, nih gue liat. Gak ada, gue gak pernah, gak pernah tuh. Membuat, nasi goreng, 5 juta rupiah, tuh gak pernah. Atau gak, makan di restoran 1M, gak ada duitnya juga. Ya, semoga ada. Cuman, gue selalu, apa adanya. Gue tuh, kalau endorse pun sama-sama enak. Jadi, kalau brand itu kayak, mas, boleh endorse gak? Tapi, brandnya, menyehat, bisa ngurusin nih, kayak teh kurus. Kalau gue ngecek, itu tidak bisa menguruskan, gue tidak akan mengendorse. Gue tuh sama-sama enak aja. Gimana sistemnya? Gue actually penasaran, kalau orang-orang yang di endorse. Jadi sebenarnya, kalau dilihat di Instagram gue, at yudabustara, brand-brand yang gue kerjakan, adalah brand-brand internasional, sebenarnya. Oke. yang mereka sudah melewati Bepom, dan juga mereka punya nutritionist in-house. Jadi biasanya itu, gue ketemu dulu sama nutritionistnya. Sebenarnya, brand lo beneran gak sih? Bisa ngurusin atau gak? Love fat gak sih? Jadi gue bener-bener diyakinkan dulu. Kayak ada nih satu, namanya fiber cream. Yes. Iya, lo endorse. Gue ambasadornya waktu itu. Iya, iya, iya. Jadi ini, fiber cream ini baru, dan gak ada di mana-mana. Dan, untuk disuruh endorse kan, gue gak yakin kan. Akhirnya gue ke Surabaya, ke pabriknya, ngeliat langsung, ada creamer yang dibuat dari daun, dan menyehatkan masyarakat, yaudah gue terima. Dan akhirnya sekarang produknya di mana-mana. Dari daun apa? Dari fiber, oligosacarida. Jadi dia salah satu creamer, biasanya creamer itu, terbuat dari saturated fat. Nah, ini fiber cream, si R&D-nya, R&D chef-nya, menemukan sebuah zat, yang terbuat dari fiber. Jadi mereka mengambil fiber itu, dirubah jadi creamer. Jadi creamer, cuman menyehatkan. Oke, oke. Iya, gue liat dulu sih. Ya gitu lah. Pokoknya gue kalau meng-endorse, ya gak mau munafik, dan gue stay dengan, apa pendirian gue gitu. Kayak, chef sehat, tapi tiba-tiba, meng-endorse, sesuatu yang tidak sehat kan, jadi aneh juga nanti. Nah, image lo, chef sehat emang ya? Karena emang gue, kayak hidupnya sehat sih sebenarnya. Ya, lo liat gak? Dari dulu kita kayaknya, kalau gue makan kan juga dijaga lah gitu. Iya, 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 iya. Jadi ya, gue juga tidak membohongi masyarakat sih sebenarnya. Oke, dan sekarang, selain your successful YouTube channel, and TV show, Amin. itu lo ada proyek apa? Ada plan lagi ke depannya? Proyeknya banyak banget sih sebenarnya. Walaupun gue tidak masak langsung, di dapur, tapi gue banyak proyek yang berhubungan dengan makanan. Kayak, mau buat buku, buku udah banyak banget ditunggu sama orang-orang. Pasti. Dan juga ada cooking studio, nanti saya mau, membuat space, dimana orang bisa belajar bersama saya, atau gak orang mau belajar, orang mau nyobain makanan saya bisa. Ada restoran juga, coming soon. Dan juga, semua yang berhubungan dengan makanan, pokoknya saya kerjain. Gila. Oke, bukunya itu temanya apa? Bukunya bukan coffee table book sih sebenarnya. Bukunya tentang masakan yang sedang viral, cuman saya buat dengan cara saya. Boba. Bisa boba. Atau gak, mie instan boba juga bisa. Ayam geprek, tapi bukan mensu. Oke, oke. Terus, kalau restoran lo, lebih ke restoran, atau, yang kayak Gojek base, online? Kayaknya online base sih, soalnya zaman sekarang, kalau untuk restoran, membuat offline restoran, kayak outlet gitu kan, memang modalnya harus besar. Wah, iya sih. Jadi lebih baik, kayaknya yang online-online aja. Kalau online-online laku, nanti baru, dibuat lebih besar. Jadi, itu juga sih. Zaman sekarang tuh, semua yang dimulai dari kecil-kecil aja dulu. Iya, kayak kalau lo, banyak banget sekarang, kalau yang restoran-restoran itu lagi struggling. Kalau, ya old school style restaurant lah, bukan online base. Karena, kalau bukan grup gede, itu kita kalah. Sama yang offline aja, kalah marketingnya. Gitu loh. Jadi, kalau zaman sekarang sih, bener. Right decision, buka online base, yang kerjasama dengan Gojek, dan yang lainnya. Bikin makanan yang simple, gak usah ribet-ribet. Dan yang daily juga, dan juga kalau bisa sehat lah. Oke, oke. Oke men. Sekarang, kan kemarin gue, seminggu, gue tanya netizen-netizen follower lu, buat, question-question yang, mereka penasaran. Jadi, beberapa topik kita udah cover, kayak culinary education, celebrity chef. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. What is the most memorable dish you ever eat and cook? And why, katanya? Memorable dish? Yang makan dulu deh. Gila, banyak banget ya. Gue tuh beruntung, gue bisa travel. Banyak juga nih yang bilang, kok, Chef Wida jalan-jalan mulu di Instagram-nya. Kagak jalan-jalan, itu kerja coy. Iya, enak aja kerjanya sambil jalan-jalan. Kerjanya sambil jalan-jalan. Kadang-kadang tuh, gue kerja untuk masak dengan, diundang pemerintah, untuk mempromosikan masakan Indonesia, atau enggak, shooting di mana. Terakhir ke mana tuh? Terakhir ada ke shooting buat kampus detailers di Malaysia, dan juga Singapur untuk 50 best kemarin. Oh, itu lu diundang shooting gitu sekalian? Diundang sama Singapur Tourism Board. Biasanya tuh gue bekerja sama dengan Tourism Board kebanyakan. Kayak Australia, karena gue pernah di Melbourne. Singapur, atau enggak Malaysia, karena gue pernah kerja di sana. Oke, oke, oke. Dan juga banyak yang, ya banyak Tourism Board lah. Memorable dish, selama gue coba, aduh, di mana ya? Sebenarnya kalau fine dining, kayak misalnya gue coba Roma, atau enggak Eleven Medicine, atau enggak Gagan, itu sebenarnya rasanya ya biasa aja. Cuma kreativitas mereka tuh 100% gitu. Jadi jangan pernah berharap untuk makan kenyang di fine dining, karena susah untuk mendapatkan kenyang di sana. Jadi menurut gue yang sangat memorable adalah gulai otak pagi sore. Gulai otak? Waduh, itu enak banget sih. Pokoknya gue pengen sih internship di pagi sore, karena menurut gue... Wah, pasti itu udah kayak bangket yang tadi kita omongin sih. Cabangnya udah banyak sekarang. Menurut saya makanan yang paling enak di dunia adalah masakan padang, ubi tumbuk, gulai otak, sama tunjang. enggak ada yang ngalahin. Itu memorable. Oke. Cannot argue. Bener kan? Bener, bener, bener. Terus, kalau yang lu masak, apa? Yang stick tadi, yang buat 3.000 orang atau apa? Enggak sih. Kalau masak itu yang memorable adalah, jadi, gue punya pop-up dinner sama Putri Miranti dan Arim Bin Impuno. Oh, ini banyak loh question soal Chef Yuda dan Putri Miranti. Oh, boleh nanti. Nanti dibahasain nanti. Jadi, kita kan bertiga memang. Kita punya private catering sendiri. Waktu itu kita meng-cater untuk, boleh sebutin brandnya enggak ya? Pokoknya untuk launching piring dari Perancis lah. Yes. Piringnya itu harganya 5 juta satu piringnya. Oh my God. Oke, jadi, kita persiapkan semuanya, kita persiapkan semua bahannya secara visually Perancis, sausnya Perancis, kayak stick gitu ya. Terus tiba-tiba, tamu datang, in the end of the day, mereka minta saus sambal. Oke. Iya. Jadi, sebenarnya yang sangat memorable ke gue adalah, kalaupun lo orang Indonesia, mau sekaya apapun, lo bakal end up dengan sambal gitu. Jadi, itulah kreativitas Chef di Indonesia tuh harus di-tweak sedikit. Jadi, lo harus ngerti, walaupun lo kuliah di Perancis, di London, di Melbourne, kalau lo nyampe di Indonesia, semua itu harus di-adjust dan dilupakan sebenarnya. Iya. Ya, harus adapt lah. Harus adapt lah sebenarnya. Terus, lo nggak pecah kan piringnya? Nggak, jangan. 5 juta. Kayak gimana men, bentuk piringnya? Jadi, piringnya itu, gue sebutin aja deh, piring Herme. Jadi, Herme itu punya piring, harganya 5 juta, dan juga, ya 5 jutaan ke atas lah. Jadi, itu bener-bener di-take care hati-hati. Jadi, abis tamunya makan, dikasih ke cuci piring, terus cuci piringnya ada bodyguardnya, yang masukin ke boxnya lagi. Karena, sebenarnya, piring sama sajian makanannya, lebih mahal piringnya gitu. Oke, oke. Ya iyalah, pastilah. Nggak ada modal, makanan 5 juta sendiri sih, nggak ada sih. Oke. Terus, ini ada lagi, Weirdest Fans Encounter. Banyak sih. Kayak gimana? Ceritain dong, yang paling gila deh. Ceritain. Lagi nonton? Pasti nonton? Banyak lah yang DM-DM saya suka. DM-DM aneh, atau nggak. Yang aneh, kadang-kadang suka, kalau gue lagi gym, tiba-tiba di foto di locker, itu random sih. Jangan suka foto saya di locker. Oke, oke. Dan juga kalau di Malaysia, gue nggak, tiba-tiba lagi jalan di Melbourne, atau nggak lagi jalan di New York gitu, waktu itu. Tiba-tiba ada yang nyapa di VF Avenue. Mas Yuda, saya nonton YouTube channel saya, karena saya kangen masakan Indo. Itu yang membuat gue kayak, oh akhirnya gue berhasil gitu. Karena banyak yang nonton gue, sebenarnya orang-orang Indo yang tinggal di luar, kangen masakan Indo gitu. Oke, oke, oke. Nggak weird, cuman ya lucu aja. Dan yang paling banyak, ini gimana Chef Yuda sama Chef Putri Miranti? Tolong jelaskan, banyak gosip ya. Sebenarnya gosip apa sih? Gue nggak ngerti. Gimana Yuda? Nggak ada gosip. Kita emang... Kamu emang sering kerja bareng kan ya? Private dining, three food concept. Three food concept itu, alias private dinner saya, di... Kita bertiga, Ari Mbi Numpuno, Chef Putri Miranti, megang dessert, dan saya gitu. Jadi emang, banyak banget dikaitkan. Kalau mau kejelasannya, lo boleh undang Chef Putri langsung. Iya, shout out to Chef Putri. Next boleh ke sini, ngobrol. Kalau gue beli mic satu lagi. Bener. Beli mic satu lagi. Nanti kita ngobrol, konferensi pres bertiga. Oke, oke. Dan, yang terakhir menurut gue, lo perlu kasih advice sih, buat YouTuber-YouTuber yang mau jadi hits, atau punya advice buat gue, kayaknya kalau YouTuber gue nggak hit sih. Sekarang banyak yang lebih hit. Cuman, YouTuber Chef, nggak ada sih. Kayaknya lo yang paling... Ya, lo udah, karena lo lama kan kasarnya? Gue itu banyak subscribernya, gara-gara gue mulai duluan. Mungkin saya mulai 5 tahun yang lalu. Jadi, banyak YouTuber yang sekarang mulai kayak 1-2 tahun yang lalu gitu. Dan mereka cepet banget. Dan karena mereka itu post kontennya setiap hari. Dan bahkan setiap minggu. Kalau saya itu, jujur, saya syuting YouTube setahun sekali. Jadi, saya udah mesti plan kira-kira bulan Oktober apa menu yang viral gitu. Jadi, memang karena saya ada kerjaan proyek yang lain, jadi YouTube itu bukan main proyek gitu. Tapi nanti saya mau seriusin ke YouTube juga. Tapi kalau buat advice, kayaknya buatlah resep yang kreatif. Karena banyak banget kalau YouTube itu, misalkan bubble nih, boba pen lah, misalkan kayak roti yang dikasih bubble. Kalau itu lagi viral, hampir kayak kira-kira ada 50 resep yang sama dari YouTuber Indonesia. Sebenarnya, boleh itu naikin view. Cuma kalau akankah lebih baiknya kalau lo menciptakan resep yang baru sih sebenarnya. Oke, oke, oke. So, be kreatif and be konsisten. Lebih konsisten aja sih sebenarnya. Oke, oke. Kalau buat our little podcast show, ada advice-nya, Chef Yuda? Gak ada. Undanglah, Bu Siska Sweet Tomo sama Om Rudy Koirudin. Pengen sih. Itu our childhood hero katanya. Tulis di bawah komen kira-kira siapa yang mau diundang di podcast ini untuk ditanya-tanya. Yui, please. Dan boleh DM gue di Ray Jansson. Jadi, gue kemarin perhatikan banyak yang teman-teman Chef gue yang mau nyari kayak upload nih klips podcast tapi tulisnya Ray Jansson pakai E. Jadi, kalau spelling-nya di Instagram itu R-A-Y-J-A-N-S-O-N jadi kalau Ray Jansson Radio atau Ray Jansson aja bisa DM me untuk advice atau potential guest punya saran buat siapa yang kita harus undang atau yang mau nanya advice tentang apa aja kayak kemarin ada yang nanya gimana caranya mau kerja di luar negeri minta channel. Benar. Benar, benar, banyak tuh. Banyak juga yang pasti banyak juga mau yang kerja sama lo untuk mendapatkan pengalaman. Iya, jadi don't forget juga to subscribe to our YouTube podcast dan kita juga ada di Spotify dan Apple Music. Benar, subscribe juga Yudha Bustara channel. subscribe Yudha Bustara jangan lupa dan kita tunggu semua proyek-proyek lu, buku lu. Amin, semoga cepat selesai. restoran dan cooking studio. Untuk update-nya bisa ke Instagram. Soalnya di Instagram tuh gue sering bagi-bagi cooking class gratis gitu. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Dan gue perhatikan banyak yang share video masak lo di YouTube, resep lo, terus di-share di upload. Itu sebenernya yang membuat sebenernya apakah yang membuat celebrity chef sukses? Itu sih sebenernya. Kayak gue gak butuh uang, gak butuh apa-apa, cuman butuh resep lo di-recreat sama orang dan berguna. Bahkan ada resep yang dipakai untuk jualan kayak di Makassar atau di Sumatera. Resep ayam bakar gue sih, ayam bakar kecap. Oke, oke. Dan mereka bisa making money dari resep gue tuh kayak, oh my God, akhirnya saya berguna juga buat masyarakat Indonesia. Bagus, bagus, bagus. Oke. So, thank you very much, Yud. Terima kasih sudah diundang. Undang lagi nanti kita buat ngomongin orang lainnya. Pasti loh, pasti nanti kita ngomongin bareng-bareng. And thank you guys for listening and we'll see you guys in the next episode. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.